BEMBALA PREME DUCATI JAK MILLER Bersiap untuk menghadapi belapan kandangnya di MotoGP Australia 2019 pada akhir pekan ini. Namun, pria yang akrab itu justru ditangkap polisi saat bergendara di Pilip Island. MotoGP selalu menggelar sebelum balapan. Kali ini, Jack Miller dan pembalap Petronas Yamaha Fabio Cortararo ditunjuk untuk mengikut promosi MotoGP Australia 2019 yang berlangsung 25-27 Oktober mendatang. Kedua pembalap itu didapu untuk mengendarai motor masing-masing di sepanjang jalan pinggir pantai Pilip Island. Selesai pengambilan gambar untuk promosi, Jack Miller menggunggah foto dirinya tengah ditangkap polisi di laman Facebook. Semoga bisa keluar sebelum sesi latihan bebas satu. Maaf, remeh racing. Sangat menikmati MotoGP Australia. Tulis Jack Miller dalam unggahan di akun Facebook Kamis 24 Oktober 2019. Tentu saja unggahan itu hanya sekedar lelukon. Apalagi Jack Miller dikener sebagai pembalap yang humoris alias suka bercanda di kris MotoGP. Ajang balapan MotoGP sendiri sudah memasuki seri ke-17. Akhir pekan ini di circuit Pilip Island. Jack Miller dan Fabio Cortararo kini tengah bertarung untuk menjadi pembalap di luar tim pabrikan. Terbaik pada akhir musim 2019.